Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Rema Alam Pemisah Tim Polo Air Putri Jawa Barat berhasil lalui game pertama di Pekan Olahraga Nasional 20 tahun 2021 dengan kemenangan. Menghadapi Tim Tuan Rumah Papua, Tim Jawa Barat berhasil menang dengan skor 227. Pada laga yang berlangsung di Stadion Akuwati Komplek Olahraga Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Jumat 24 September 2021, Tim Polo Air Jawa Barat tampil ofesif sejak kuartal pertama. 8 gol langsung dilesakan ke gawang Tim Papua dan hanya dibalas 1 gol oleh Tim Tuan Rumah. Namun di kuartal kedua, permainan mulai berimbang. Tim Papua mampu mengimbangi penampilan Tim Jabar. Pada kuartal kedua ini, Tim Jabar berhasil melesakan 5 gol, sementara Papua berhasil mencetak 4 gol. Skor akhir pada kuartal kedua ini adalah 13 untuk Jawa Barat dan 5 untuk Tim Papua. Pada kuartal ketiga, Tim Polo Air Putri Jabar melakukan rotasi kedua dengan memainkan Tim Lapis Kedua. Namun demikian, Tim Jabar masih tetap unggul, dengan tambahan 2 gol, sementara Tim Papua hanya mencetak 1 gol. Di kuartal keempat, Tim Polo Air Jabar kembali tampil ganas di kuartal keempat, dengan mencetak 6 gol dan hanya kebobolan 1 gol dari Papua. Pada kuartal terakhir, Tim Jabar hanya mencetak 1 gol tambahan dan menutup permainan dengan skor akhir 22-7. Ditemui pasca pertandingan, pelatih Tim Polo Air Putri Jabar Rangga Wisnu Wardana mengatakan, kemenangan di laga pertama ini sudah sangat sesuai dengan skenario awal. Para pemain menunjukkan performa yang sangat baik, padahal biasanya laga pertama itu selalu menyulitkan. Tim Polo Putri Jabar akan kembali bertanding pada hari Minggu. Irfan Haryadi, Bandung TV